Usai eksekusi mati keamanan di kantor kedutaan Indonesia di beberapa negara asal terpidana ditingkatkan. Penjagaan di perairan Laut Jawa juga terus dilakukan pihak TNI Angkatan Laut. Usai pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba tahap kedua, peningkatan pengamanan kedutaan Indonesia di sejumlah negara yang warganya dieksekusi ditingkatkan. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menganggap hal ini sebagai bentuk dari protokol yang dilakukan keundutan besar dan tanggung jawab negara penerima. Kementerian Indonesia itu adalah pengundang dari negara setempat. Mereka akan mengevaluasi apakah memang dibutuhkan adanya penambahan personal untuk mengamankannya. Sama kayak di sini, polisi mengevaluasi kedutaan-kedutaan apabila ini akan ada demo di sana. Pengamanan tidak hanya dilakukan di kantor kedutaan negara-negara asal terpidana narkoba, Kepala Staff TNI Angkatan Laut menegaskan jajarannya terus melakukan penjagaan ketat di perairan Laut Jawa. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ancaman dari pihak luar terkait eksekusi terpidana mati kasus narkoba. Kita sudah ada penerima mati ini mengerahkan unsur untuk pengamanan di lautnya. Kita sudah menyerahkan kapal patrolinya Lano Acil Acap dan di backup ada dua kapal korpet, satu kapal ini dari armada timur. Saat itu kita masih belum dicabut dari sana, masih tetap melalui patrolinya. Selain juga adalah gelar pasukan, gelar patrolinya rutin. Sebelumnya Rabu Dini hari kemarin, Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi mati tahap dua. Eksekusi yang dilakukan terhadap delapan orang terpidana mati tersebut mendapat protes dari sejumlah negara yang warganya dieksekusi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.